Assalamualaikum, salam syahat bro kali ini saya akan membahas sederhana saja masalah LED saya akan menunjukkan bahwa LED merah ini paling irit dari semua warna ini dan tegangan kerjanya sama, jangan melebihi 3V akan putus standarnya di 2,5V dan arusnya paling besar 20mA dan keempat LED ini yang bisa menyalah pada tegangan 1,5V hanya LED warna merah disini tidak saya coba, bisa kalian coba saja sendiri di rumah oke, warna merah saja akan saya coba dengan tegangan 1,5V saya akan siapkan dahulu oke, anoda LED saya solder di baterai positif oke, anoda bila masih asli, lebih panjang pin-pinnya seperti ini di positif, kathodanya saya beri kabel merah kemudian saya beri isolatif saja, biar kokoh sedikit oke, ini sebetulnya sudah jadi merupakan alat ukur sederhana kita solder saja disini, saya beri kabel hitam oke, sudah jadi, kalian lihat seperti ini saja negatifnya kita lihat terangnya, kalian lihat terangnya saya shot kabelnya lihat, terangnya memang segini tapi sudah bisa kita lihat untuk mendeteksi yang kita inginkan terlihat ya bro, saya lepas contohnya akan saya tes kabel ini saja apakah nyambung, misalkan oke, saya pasang disini yang satu jadi memang ini sedikit redup karena memang tegangan yang kecil oke, kalian perhatikan terangnya LED kita ingin tes kabel ini, apakah nyambung kalian lihat walaupun redup, tapi terlihat jadi kabel ini nyambung paham ya bro kita juga bisa tes, misalkan elektronik yang sedikit banyak di rumah mungkin mic, saya cari dahulu oke, akan saya coba mic mic kondensor ini terlihat bro terlihat LED nya ini, nyalanya memang redup tapi saya rasa sudah cukup untuk digunakan untuk men-test, kalian perhatikan oke, ini negatifnya saya coba terlihat bro ya jadi mic ini masih bagus bila sudah putus atau rusak biasanya tidak menyala oke, jadi ini alat ukur darurat yang paling sederhana terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati